Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Edi Rahmayadi, mengunjungi warga Barus di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Edi Rahmayadi juga berziara ke pemakaman ulama di Tanah Barus. Ini adalah Monumen Titik Nol Barus yang menjadi lambang pusat peradaban Islam pertama di Indonesia. Monumen ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2017 lalu. Di Monumen Titik Nol inilah calon Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, menyapa warga Barus. Kehadiran mantan Pangkostrat ini disambut antusias oleh warga. Apalagi setelah Edi Rahmayadi menyatakan komitmennya untuk membangun Tapanuli Tengah, jika terpilih menjadi Kepala Daerah Sumatera Utara dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 ini. Minta saudara-saudara saya semua hadir ke TPS-TPS itu, silakan pilih mana yang terbaik menurut saudara-saudara semua. Salah satu calon di sini saat ini ya saya ini. Edi juga berziarah ke areal pemakaman Mahligai di Desa Dhaka. Tempat ini adalah kompleks pemakaman para ulama penyebar Islam di Tanah Barus. Setelah satunya adalah makam Tuan Sheikh Rukunuddin yang dikenal sebagai ulama penyebar Islam pertama di Barus pada abad ke-7 Masehi. Saya berziarah, dianjurkan umat Islam untuk berziarah kepada ahli-ahli agama. Salah satunya adalah para Sheikh untuk kita mendoakan. Semoga Allah menempatkan para Sheikh kita ini ditempat pada posisinya dan disayangi oleh Allah. Usai berziarah, Edi mengunjungi lapangan bola di Barus. Selain berdialog dengan warga, calon Gubernur Sumatera Utara yang didukung Partai Perindo ini juga menyerahkan sejumlah bola kepada remaja setempat. Edi berharap kelakakan lahir pemain-pemain bola profesional dari Tapanuli Tengah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.